Intro Sekarang beri syukur Hai hati mulut tangan Sempurna dan besar Segala karya Tuhan Ibrinya kita pun Panukah dan borbang Yang dokter bilang terus Sempurna dan ketat Kasih karunia dan damai sejahtera Yang daripada Allah Bapak Menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan yang menjadi renungan Bagi kita pada hari Selasa Tanggal 4 Mei 2021 Tertulis dalam Ayat renungan harian Kita hari ini Selasa 4 Mei 2021 Diambil dari Epesus 5 Ayat 20 Ucaplah Syukur senantiasa Atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak kita Demikian Firman Tuhan Mengucap syukur Ada apa dengan ucapan syukur? Dari dulu hingga dengan sekarang Ibu Bapak Saudara-saudara Kita selalu diarahkan Untuk mensyukuri Segala sesuatu Karena dalam kehidupan kita Semuanya itu adalah Kehendak Tuhan Dan bila mana Kita menjalani aktivitas kita Sehari-hari Ingatlah Di sana juga Tuhan Pasti Beraktifitas Dengan kita Oleh karena itu Tidak ada alasan Bagi seorang manusia Tidak mengucap syukur Atas segala sesuatu Yang ada Dalam kehidupannya Dan Saat ini Kita diingatkan Kembali Walaupun kita Masih mempunyai Kekurangan Dan kelemahan Namun karena Allah kita Itu adalah Allah yang sempurna Yang mampu Memberikan kepada kita Segala sesuatu Yang kita harapkan Yang mampu Menyatakan kepada kita Segala sesuatu Yang tidak bisa Kita lihat Namun dengan Mata rohani kita Kita dimampukan oleh Tuhan Untuk bisa melihat Oleh karena itu Pemasmur juga Mengingatkan kita Dalam Masmur 136 itu Ayat 1 Sampai dengan Ayat 26 Bersyukurlah Kepada Tuhan Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setia Yang dimaksud Di sana adalah Dalam segala Kebutuhan Kita dimanapun Kita berada Bahkan saat Bagaimanapun Kita rasakan Tuhan memberikan Kebijaksanaan Bagi kehidupan kita Kebijaksanaan Tuhan merupakan Keputusan-keputusan Tuhan yang harus Kita lakukan Dan Kita harus Yakin Ketika kita Mau bersyukur Kepada Tuhan Keputus asaan Tidak akan pernah Menghampiri kita lagi Godaan-godaan Tidak akan pernah Menghantui pikiran Kita lagi Namun kita Telah terarah Allah telah Memotivasi Diri kita Untuk tetap Menempatkan Diri kita Sebagai anak-anak Tuhan yang Sempurna Ibu bapak Saudara-saudara Bahkan di tengah-tengah Dunia Ini ada lagu Yang sangat keren Yang dinyanyikan Oleh The Massive Itu ya Tak ada manusia Yang terlahir Sempurna Banyak yang bisa terjadi Dalam kehidupan kita Godaan sili berganti Namun referen Daripada lagu Itu mengingatkan Kita kepada Sang halik Sang kuasa Allah Walaupun mungkin Tujuannya tidak Seperti itu Namun dalam Kenyataannya Dalam Menjalani Aktifitas kehidupan Kita Dia mengatakan Syukuri Apa yang ada Hidup Adalah Anugerah Syukuri Apa yang ada Hidup Adalah Anugerah Dan Seterusnya Ketika para penyanyi Itu menyanyikan Lagu Seperti itu Bagaimana kita Sebagai orang-orang Yang telah Dimenangkan Oleh Tuhan Sebagai orang-orang Yang telah Diperjuangkan Oleh Tuhan Allah Mau menghendaki Supaya Kehidupan kita Tidak berakhir Dengan cara Begini Atau dengan Cara begitu Oleh karena Dunia Segala apa Yang kita Pergumulkan Kita tidak Mau mengakhirinya Dengan jalan Pintas Namun harus Bersama-sama Dengan Tuhan Biarlah Setiap Kesempatan Yang diberikan Oleh Tuhan Terlebih-lebih Kita harus Menyadari Kelemahan Dan kekurangan Kita Supaya ketika Kita menyadari Kekurangan Dan kelemahan Kita Di sana Allah Bisa bertindak Untuk memberikan Kekuatan Kepada orang Orang yang Lemah Untuk Mencukupi Kebutuhan Kita Di saat Kita Berkekurangan Dan membuka Peluang Bagi kita Menuju Kepada Kesuksesan Tidak Hanya Sukses Secara Duniawi Tetapi Juga Sukses Di dalam Hal Yang Rohani Sekali lagi Ibu Bapak Saudara-saudara Tuhan tahu Kekurangan Dan kelemahannya Dia Mengerti Cara Berpikirmu Dia Mengetahui Sampai Dimana Dimensi Juangmu Atas Hidupmu Sekali-sekali Kita Jangan Lupa Kalau Bukan Tuhan Yang Memberikan Kepada Kita Segala Yang Perlu Kalau Bukan Tuhan Yang Mencerahkan Hati Dan Pikiran Kita Melalui Kekuatan Roh Kudus Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Kita Tidak Akan Mungkin Tiba Pada Hari Ini Sampai Dengan Sekarang Ibu Bapak Saudara Saudara Dalam Pemahaman Seperti Inilah Hal Yang Mendasar Yang Harus Kita Lihat Dalam Dan Kita Harus Ingat Dalam Kehidupan Ini Inti Dari Perjalanan Kehidupan Orang Yang Percaya Itu Adalah Tetap Setia Dan Percaya Kepada Tuhan Mengucap Syukur Atas Berkat Tuhan Bersyukur Atas Pekerjaan Bersyukur Atas Usaha Bersyukur Atas Keluarga Bersyukur Atas Pendidikan Dan Perekonomian Bersyukur Atas Budaya Bahkan Kehidupan Sosial Kita Bersyukur Atas Tanah Cuaca Bangsa Dan Negara Kita Bersyukur Atas Pergantian Musim Pergantian Hari Pagi Siang Petang Dan Malam Itu Juga Harus Kita Syukuri Karena Kita Bisa Melaluinya Dan Menjalannya Semua Karena Kehendak Tuhan Ibu Bapak Saudara Saudara Kalau Kita Mau Merefleksikan Diri Kita Dengan Kondisi Saat Ini Sebenarnya Kita Harus Lebih Banyak Lagi Bersyukur Ungkapan Syukur Yang Tertinggi Dan Yang Lebih Tinggi Lagi Harus Kita Nyatakan Terutama Di Dalam Iman Menuju Ke Arah Kesempurna Kalau Tuhan Boleh Mengingatkan Kita Paulus Boleh Mengingatkan Jemaatnya Di Efesus Firman Tuhan Ini Mengingatkan Kita Marilah Dengan Sekuat Tenaga Dengan Pertolongan Tuhan Marilah Dengan Sekuat Iman Dengan Pertolongan Tuhan Marilah Dengan Sekuat Daya Dengan Pertolongan Tuhan Saat Engkau Menyadarinya Disanalah Kita Telah Tersadar Untuk Mensyukuri Segala Sesuatu Di dalam Kristus Yesus Demi Kemuliaan Allah Bapak Dan Ini Juga Yang Dinyatakan Kepada Kita Ketika Dia Memilih Kita Supaya Kita Tetap Berinteraksi Dengan Allah Bapak Di Sorga Melalui Anaknya Yesus Kristus Meminta Segala Sesuatu Yang Perlu Di Dalam Nama Yesus Untuk Kemuliaan Bagi Namanya Sekali Lagi Bersyukurlah Ucapkanlah Syukur Syukuri Apa yang Salam Sehat Dan Salam Sejati Amin Bapak Di Sorga Terima Kasih Jikalau Engkau Mengajakkan Oleh Karena Paulus Kepada Jemaah Di Yesus Supaya Kami Mengucapkan Syukur Atas Segala Sesuatu Yang Telah Kau Berikan Mampukan Kami Tuhan Untuk Mensyukurinya Dimanapun Dan Apapun Kehidupan Yang Kami Hidupi Saat Apapun Usaha Yang Kami Lakukan Tetapi Kami Mau Supaya Iman Kami Tetap Teguh Kepadamu Biarlah Kami Menjalani Hari-hari Hidupkan Tetap Berterima Kasih Kepada Tuhan Seraya Memuji Dan Membesarkan Namamu Karena Keajaiban Keajaiban Yang Selalu Tuhan Berikan Pada Masa-masa Ini Tuhan Pandemi Covid Belum Berakhir Kami Juga Masih Mensyukuri Kehidupan Ini Walaupun Banyak Tantangan Rintangan Walaupun Kami Tidak Bisa Lagi Berinteraksi Dengan Akrab Sama Sama-sama Sama-sama Saudara Kami Sulit Untuk Bertatak Muka Tidak Bisa Bersentuhan Bahkan Menjauhkan Jarak Kami Ketika Kami Bertemu Kami Kami Akan Semakin Akrab Di Dalam Iman Di Dalam Doa Dan Melalui Doa Itulah Kami Ucapkan Syukur Kepada Tuhan Mari Bapak Di Sorga Berkati Kami Berkati Keluarga Kami Berkati Gereja Berkati Para Hamba Hamba Tuhan Berkati Anak Tuhan Yang Dengan Setia Melayani Tuhan Karena Pelayanan Kami Kami Jadikan Sebagai Bukti Ucapan Syukur Kami Yang Tak Terhingga Kepada Terima Kasih Untuk Hari Ini Layakkan Kami Untuk Melalui Hari Ini Dengan Ucapan Syukur Dengan Cara Melakukan Aktivitas Kami Sesuai Dengan Kedat Tuhan Dalam Kristus Kami Berdoa Anugerah Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Setialah Bapak Dan Persekutuan Dengan Roh Kudus Memberkati Kita Sekalian Amin Tuhan Bapak Ti Tuhan